. Cara perawatan burung gelatik yang baik. Burung gelatik merupakan jenis burung pengicau dari selatan Indonesia. Ada dua jenis burung gelatik yaitu gelatik Jawa dan gelatik Timor. Pola warna keduanya agak mirip dengan yang terakhir berukuran lebih kecil. Burung gelatik merupakan jenis burung pemakan serangga, yang banyak ditemui di hutan mangrove, kebun, daerah pertanian dan daerah lain yang ditumbuhi pepohonan besar. Ciri-ciri atau karakteristik burung gelatik yaitu, berukuran kecil sekitar 13 cm dari kepala hingga ekor, cenderung berwarna hitam, gelap, abu-abu dan putih. Pada bagian kepala hingga kerongkongan berwarna hitam dan ada sedikit bercak putih pada bagian sisi muka. Burung gelatik sangat lincah, bergerak aktif dan biasanya tampak terbang rendah atau loncat di antara pohon dan permukaan tanah. Saat berburu, biasanya burung gelatik terlihat berpasangan atau berkelompok. Sarang burung gelatik dapat ditemukan di antara dahan pohon atau lubang pohon yang sedikit terlapisi oleh lumut. Telur burung gelatik berwarna putih dengan sedikit bintik merah. Berikut cara perawatan burung gelatik yang baik. Pakan yang dapat diberikan pada burung gelatik yaitu, jangkrik ataupun ulat hongkong. Selain pemberian pakan dan minum, jaga kebersihan kandang, agar burung gelatik tidak mudah terserang penyakit. Jika burung gelatik sudah bertelur, biasanya telur gelatik akan menetas setelah 12 hingga 15 hari pada masa pengeraman. Setelah berumur 25 hari, pisahkan anakan burung dari indukannya, dan letakkan pada kandang khusus anakan. Proses pemindahan ini, dilakukan jika indukan betina terlihat lemah dari indukan jantan tapi kandangnya didekatkan selama 2-4 hari. Semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.